Halo guys, balik lagi nih bersama saya dalam channel youtube UResin Oke guys, di depan saya ini sudah terdapat 2 jenis tanaman air yang memiliki bentuk daun unik dan juga menarik Apa jadinya jika tanaman air ini kita jadikan sebagai bahan untuk membuat sebuah resin art Tentunya untuk dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat resin, kita harus mengeringkan daun dari tanaman air ini ya guys Selain itu, disini saya juga akan membuat suatu pembuktian apakah untuk tanaman air ini dapat kita keringkan dengan menggunakan salah satu teknik press Yang nantinya untuk lembaran daun dari tanaman ini akan kita letakkan dalam buku dan kita press ataupun kita tumpuki dengan benda-benda yang berat Serta disini kita menggunakan teknik pengeringan dengan menggunakan silica gel ini Dan nantinya akan kita lihat teknik mana saja yang paling baik dan juga bagus untuk mengeringkan daun-daun dari tanaman air ini guys Oke untuk mengetahui hasilnya, langsung saja kita bisa mengambil sebagian daun dari tanaman air ini Lalu kita bisa menghilangkan kadar air yang terdapat dalam daunnya dengan menggunakan tisu Oke kita pilih daun yang sekiranya memiliki bentuk yang bagus ya guys Kita lanjut untuk jenis tanaman air yang kedua Kita lipat tisunya agar kadar air dalam daun ini benar-benar kering Nah setelah seperti ini, langsung saja kita bisa melakukan proses pengeringan dengan menggunakan teknik press Kita siapkan buku yang berukuran mini terlebih dahulu Kemudian kita bisa meletakkan saja daun dari tanaman air yang sudah dikeringkan tadi dalam lembaran buku ya guys Kita ambil juga jenis tanaman yang satunya lagi Oke setelah tertatap dengan rapi, langsung saja kita bisa menutup buku tersebut Kemudian saya akan menindih buku ini dengan menggunakan benda-benda yang berat Contohnya seperti tumpukan buku ya guys Oke sekarang kita lanjut pada teknik pengeringan yang kedua Yaitu dengan menggunakan silica gel Untuk jenis pengeringan dengan menggunakan teknik ini Kita hanya perlu memasukkan daun dari tanaman air ini Tepat pada posisi di tengah Sehingga untuk daunnya dapat kering dengan maksimal dengan bantuan silica gel ini Bila daun tersebut sudah tertutup rapat dengan silica gel Langsung saja kita bisa menutupnya Untuk durasi waktu dari proses pengeringan ini Berkisar kurang lebih antara 3 sampai 4 hari ya guys Tergantung dari tipe daun yang akan kita keringkan Karena disini daunnya berukuran kecil Maka untuk proses pengeringannya membutuhkan waktu antara 3 hari Oke guys setelah saya tunggu proses pengeringannya kurang lebih selama 3 hari Langsung saja kita bisa melihat hasil akhir dari kedua jenis teknik pengeringan ini guys Untuk yang pertama kita coba lihat hasil pengeringan dengan menggunakan teknik press melalui buku ini Dan ini guys untuk hasilnya dari kedua jenis daun tanaman air Dengan menggunakan teknik pengeringan press Terlihat disini untuk daunnya sendiri dapat mengering dengan sempurna Dan memiliki bentuk yang rapih dan juga tersusun Teknik press ini sangat cocok kita gunakan apabila kita ingin mengeringkan daun ataupun bunga Dengan memiliki dimensi yang flat Lanjut kita lihat untuk proses pengeringan dengan menggunakan silica gel ini Oke kita bisa keluarkan terlebih dahulu daunnya guys Dan ini guys untuk hasil akhir dari daun yang menggunakan dua jenis teknik pengeringan Terlihat disini untuk teknik pengeringan dengan jenis press Untuk hasil akhirnya memiliki bentuk yang rapih dan tersusun Berbeda dengan teknik pengeringan yang menggunakan bantuan silica gel Untuk pengeringan dengan menggunakan silica gel Hasil akhir dari daun tersebut tidak rapih seperti pada teknik pengeringan press Namun untuk jenis pengeringan ini sangat cocok dipakai apabila kita ingin mengeringkan bunga ataupun daun Yang memiliki bentuk dominan tiga dimensi dan tidak flat Oke guys mungkin sekian dulu video dari saya Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax